Halo teman-teman apa kabar hari ini semoga sehat-sehat selalu Oke di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaan saklar geser teman-teman ini dia saklar geser dan ini untuk inputnya dan ini untuk outputnya dan ini untuk lampunya so buat teman-teman yang suka kreasi-kreasi di kamar gitu untuk pemasangan lampunya ini sangat mudah kita langsung praktek saja Oke yang pertama kita buka dulu jadi kita buka dulu atau skrutnya Oke kalau kalian ketemu yang beginian jangan bingung guys nanti saya kasih tahu Oke yang pertama-tama kita longgarin dulu skrutnya mungkin ada yang bertanya ini buat apa nah ini teman-teman tahu ini buat tempat kabelnya kita longgarin dulu ya Oke habis itu kita masukkan kabel inputnya atau kabel di pemasangan untuk listriknya ini dia masuk ke seperti ini sebelahnya kalau sudah yang di sebelahnya juga oke seperti ini teman-teman jadi ini untuk inputnya seperti ini terus kita pasangkan saja untuk outputnya di sebelahnya Oke teman-teman jadi jadi seperti ini cara pemasangannya jadi ini dua outputnya dan ini untuk tuntutnya oke kalau sudah kita pasangkan saja tuntutnya oke jadi cara pemasangannya sangat mudah ya untuk saklar geser jadi teman-teman yang suka kreasi lampu di kamar pakai saklar geser itu sangat-sangatlah mudah jadi teman-teman jangan skip videonya supaya teman-teman bisa tahu cara pemasangannya gimana Oke ini sudah jadi ya teman-teman indol kita pasangkan saja lampunya seperti ini oke teman-teman kalau sudah kita langsung tes saja oke kayak gini oke kita langsung tes saja oke nah ini sudah jadi teman-teman jadi cara pemasangannya itu sangat mudah jadi buat teman-teman yang mau pasang lampu di kamar silahkan diperhatikan saja tapi hati-hati jangan sampai poslet nanti bahaya buat teman-teman oke dan yang sudah mau nonton video ini terima kasih banyak jangan lupa share ke teman-teman dan yang baru mampir ke channel saya semoga teman-teman ini yang baru mampir dapat manfaatnya dari video ini dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke teman-teman sampai disini dulu video saya saya kibong bye